A.D. Nanda alias A.D. Bogel, 37, ayah yang menyiksa dua anak kandungnya di sebuah kontrakan, Jalan Pesantren, RT 7 per 7, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. A.D. menyiksa anak perempuannya berinisial A, 10, hingga meninggal dunia, sedangkan anak laki-laki yakni AMN mengalami luka yang cukup serius hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit Sartika Asi. Kini polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penganian dua anak yang dilakukan oleh ayah kandung di sebuah kontrakan Jalan Pesantren, RT 7 per 7, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Tersangka dalam kasus ini yakni A.D. Nanda alias A.D. Bogel, 37, sedangkan dua korban yakni anak perempuannya berinisial A, 10, dan anak laki-laki berinisial AMN, 12. Akibat aksi penganiayaan tersebut, A meninggal dunia setelah dipukul dan ditendang oleh A.D. sebanyak 15 kali, sedangkan AMN hanya mengalami luka lebam karena hanya dipukul dan ditendang sebanyak 7 kali. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, selain dianiaya oleh ayah kandungnya yang bekerja sebagai pengamen di daerah Cipaganti, kota Bandung tersebut, kedua anaknya ternyata tidak disekolahkan. Meski kedua anaknya tidak disekolahkan, kata Aldi, tersangka masih bertanggung jawab agar anaknya bisa belajar layaknya anak-anak yang lain, minimal bisa membaca. Aldi juga memastikan, kedua anaknya itu tidak pernah dibawa mengamen, sehingga saat ayah dan ibu tirinya berinisial N bekerja, kedua anak tersebut hanya diam di kamar kontrakan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!